Presiden Jokowi Dodo memerintahkan Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar untuk membantu kepulangan jenasa anak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Emreel Kan Mumtats, dari Swiss ke Indonesia. Presiden Jokowi mengaku dirinya telah berkomunikasi dengan Ridwan Kamil beberapa hari lalu untuk menyampaikan duka cita atas suafatnya Eril. Presiden Jokowi pun bersyukur jenasa Eril sudah ditemukan. Setelah lebih dari 14 hari menghilang, jasad Emreel Kan Mumtats atau Eril di Bendungan NGHL The Worldwide Kamis 9 Juni 2022, jenasa ditemukan sekitar 5 km dari lokasi tenggelam. Jenasa Eril akan tiba di Indonesia pada pekan ini.